Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanahir yang kami cintai, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Berikut ini kami sajikan publikan video bersama saudara kami KPN Nusantara Bareng pelaku pembukaran makam, kurang lebih 78 makam Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Yang viral kemarin, sampai media mainstream juga menyiarkan meliput kejadian itu Ternyata dari pengakuan saudara kami sebagai pelaku pembukaran makam Itu dulunya itu bekas kolam Tapi berjalannya waktu kok tahu-tahu kok ada makamnya Awal-awal ya cuma 3, 4, terus nambah-nambah sampai banyak Sampai total itu ada 78 makam Dan lagi-lagi Ini termasuk salah satu mungkin dari kategori ilmu ronsen makam Ronsen kuburan Kalau tanah disitu itu baunya wangi Ya indikasi disitu ada makam wali Tapi anehnya itu walinya itu wali-wali Habib Nama-nama Kabib Nah terbongkarlah Pada saat tidak ada manuskrip Atau surat kekansingan yang menerangkan keberadaan makam Ya dibongkar sama warga, sama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Terus aparat kita berkumpul Nah dibongkar Nah ini menyesatkan umat Terus mereka yang Para Kabib ini mendramatisir keadaan Bikin narasi Wah Wahab itu Membongkar makam Nah paling seperti itu Jadi yang dibongkar itu makam-makam palsu Makam yang tidak ada Apa ya Manuskrip atau surat kekansingan yang tidak jelas lah Intinya seperti itu yang dibongkar itu Dan ini jelas penyesatan, pembodohan Ya jangka panjangnya itu seumama terkenal ya Paling ujung-ujungnya mencari cuan Bisnis Nissan, bisnis kuburan Akhirnya kualat mereka kan gitu Nah kita dengarkan bareng-bareng Bagaimana Ngobrol-ngobrol Dengan KPN Nusantara Pelaku pembongkaran makam Ya lagi-lagi Ini ketemu di Acara di Kebumen Pondok Pesantren Al-Hudha Jetis Kebumen Aswanya Kiai Haji Wahib Mahfud Kemarin pas ada pengajian Kiai Mahfuddin Bareng Syed Zulfikar Dan pelantikan PWI 3 Kabupaten Ada Kebumen Magelang Purworejo Nah kita dengarkan bareng-bareng Yang disitu itu ada makam Karena itu disitu kan Setelah itu apa ya Tanah Kiki atau Tanah Bisa Bukan Itu di pinggiran sungai Intinya bahwa Ketujuh pulauan melukam itu adalah Diputuskan makam palsu Sehingga kemudian Sehingga kemudian Dibongkar Dibongkar Seperti ratakan Dan ditutup Ditutup udah ya Iya ditutup Itu kan sepertinya di video Ada kayak bangunan Joglo gitu ya Iya benar Itu yang bangun siapa itu Itu yang bangun itu Dari penggiat-penggiat makam Penggiatnya ya Bukan desa Bukan ya Bukan Bukan desa Termasuk Nisa-nisanya itu juga Penggiat Namanya penggiat makam itu Iya betul Desanya itu bukan makam Dan Intinya itu Makan katanya itu Kalau dari Penggiat-penggiat itu Karena kalau dipegang Mau nyawang itu Makam awliya Itu makam wali Oke Mas Mulwano Saya ingin dengar Itu Awal mula dibangun Katanya tahun 2022 ya Ya sekitar ya Tahun 2022 Ya kurang lebih 2022 ya Ya 2022 kan Itu kan sudah pernah Audansi disegda Nah Tata ordansi disegda Itu Dikembalikan ke wilayah Oke Wilayah Berarti belum lama kan ya 2022 2023 2024 Baru 3 tahun berarti Area komplek Makam 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 Itu dibangun Berarti kan Itu Sebelum Atau sudah Geger-gegernas Sampai ini Oh itu berarti sebelum Sebelum ya Menjelang ya Menjelang ya Menjelang Mas Mulwano Sebagai warga Setempat Itu siapa sih Orang Atau pihak Yang menunjukkan Yang bercerita Bahwa disitu Dinyatakan ada Makam-makam Kramat Itu siapa sih Yang menunjukkan Itu kan Dari Itu kan Dari penggiat makam Itu kan Penggiat makam Berarti lebih dari satu orang Ya Itu kan Lebih dari satu orang Ya Salah satu Musa nebdan Mas Mualim Itu warga situ Ya itu warga situ Warga Desa situ Desa ya Desa Desa Ngalian Desa Ngalian Dia itu Berani Membangun makam Atau meyakini itu makam Padahal Atas dasar perintah siapa Ya Kalau atas Dasar perintah siapa Itu kan Saya kurang tahu Atau atas Inisiatif dari mana Atas inisiatif dari Kemungkinan ya Dari inisiatif dari Orang-orang itu Dua itu Dari saudara Mualim dan Saudara Musonet Itu Murni atas Inisiatif dua Dari ini Tidak ada Pihak lain yang Menyuruh mereka Berdua Oh tidak ada Certanya Alasannya apa Katanya Bisa Bisa Mengatakan Bahwa disitu Dalam makam Ya Alasannya Itu kan Ya saya Kurang lebih Kurang-kurang tahu Itu Dulingnya itu kan Itu kan Badan-badan Sungi Ya Saya juga Dari laporan Dari masyarakat Masa kalau Badan Sungi Seperti itu Di pinggir kalian Kalenan itu Ada makor Sebanyak itu Itu Merempet-rempet Ke Tanah-tanah Itu Pegiat makam tadi Yang memutuskan Membangun Dan mengklaim Disitu Banyak makam Itu Dari Ceritanya bagaimana Dari siapa Dia mengetahui Dari mana Ya Mengetahuinya Itu kan Disitu Dulunya Itu Dari Masyarakat Itu Kesepuan Itu kan Asnya Kelalangan Dan Disitu Itu Sudah Pernah Dibangun Kolam Sekitar 25 Sama Pak Mantan Selamat Diyono Kolam Kan Setelah Itu Sudah Tidak Terapat Tiba-tiba Itu Ada Yang Intinya Bangun Itu Disitu Agama Kom Pertama Kan Tiga Tiga Makom Mari Tapi Setelah Itu Kemunculan Menjadi Kurang Lebih 70 Lebih Nah Setelah Itu Kembali Lagi Jadi Delapan Setelah Itu Kan Terus Langsung Berkembang Lagi Setelah Itu Kan Langsung Ada Masyarakat Harus Dibunkar Karena Itu Meresahkan Masyarakat Masyarakat Terima Terima